Media tanam aglonema itu minimal 6 bulan sekali harus diganti Kenapa? Karena media tanam itu ada usianya Semakin lama kita pakai, maka nutrisi yang ada di kandungan media tanam itu akan habis Porositas yang sudah tidak terjaga, sampai akhirnya ketika kita siram Di dalam media tanam itu, dia menampung air terlalu berlebihan Akibatnya, akar lama-lama mengalami pembusukan karena kadar airnya terlalu tinggi di dalam media tanam tersebut Jadi, jangan takut untuk ganti media tanam minimal 6 bulan sekali Supaya apa? Satu, nutrisi yang ada di dalam kandungan media tanam tetap ada Yang kedua, porositasnya tetap terjaga Sehingga, ketika kita siram-menyiram aglonema, air itu langsung tuntas tanpa tertampung di dalam media tanam Untuk komposisi yang kita pakai, yang pertama ada pasir malang, hanya untuk dasaran pot saja Yang kedua, kita pakai skam fermentasi agar nutrisi tetap ada dan tetap terjaga Dan yang terakhir, kita pakai skam bakar Supaya apa? Yang pertama, supaya menyerap kadar air yang ada di skam fermentasi Dan yang kedua, agar pertumbuhan akar itu semakin cepat juga Nah, itu dia beberapa manfaat ketika kita mengganti media tanam yang lama menjadi media tanam yang baru Jadi, jangan takut buat ganti media tanam yang baru ya Supaya tanam kita tetap subur, tetap sehat, dan tetap beranak-binak Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jadi, jangan lupa untuk mencoba